Halo guys, balik lagi sama aku Hello Boim Di video kali ini aku mau mereveal salah satu minuman yang lagi aku suka banget Aku udah bikin matcha latte dari Homelab guys nih Ini adalah salah satu pure matcha terenak versi aku ya Kenapa aku sampai beli pure matcha Homelab? Karena aku tuh teracuni sama videonya Tashi Kalau kalian followersnya Tashi pasti tau guys ya Matcha latte terenak dari semua pure matcha itu Tashi pilih Homelab Makanya aku beli guys ya Nih, dan aku juga udah sering minum tuh udah tinggal segini lagi ya Karena emang sering diseduh guys Nah aku suka dari Homelab ini Karena dia itu premium grade-nya guys Harganya tuh sekitar Rp130.000an untuk 100 gram Nah ini tuh isinya 100 gram guys tuh Tapi cukup kok untuk kayak 5 bulanan gitu guys ya Kalau kalian nggak minumnya sering Atau misalkan kayak minumnya tuh cuman bikinnya tuh segelas gini doang Tiap kayak mid-time-nya pengen yang manis-manis gitu Kayaknya 5 bulan juga cukup guys Enak banget Ini udah ada PIRT number-nya ya Nih disini Ini kemasannya simple banget kayak gini Tuh menurut aku packagingnya tuh eksklusif sih guys Aku mau review dari segi rasa, texture, dan ingredients Oke dari rasa ya Nih aku mau minum dulu Rasa green tea-nya tuh bener-bener wangi green tea guys Wangi matcha gitu Kayak di Starbucks-Starbucks gitu guys ya Jadi wanginya tuh nggak kayak wangi bunga Wangi teh yang bunga banget gitu loh guys Karena aku pernah minum salah satu pure matcha juga Cuman dia tuh kayak cenderung bau bunga guys Bau bunga gitu Kayak kembang, bener-bener kembang gitu kan Nah kalau si homelab ini bener-bener kayak wanginya tuh Dia nggak terlalu kayak bau sabun mandi gitu loh Kayak wanginya tuh enak banget guys Wangi green tea-nya tuh smooth Dan pas di telun tuh kayak nggak berasa minum teh gitu Minum pure matcha green tea gitu kan Green tea gitu kan Nah untuk ingredients-nya Disini udah ada tertulis Kalau dia itu 100% pure uji matcha from Jepang guys ya Itu premium grade tuh ini Pokoknya premium banget dari teksturnya pun Dia tuh meskipun nggak disaring lagi Nggak kasar gitu loh guys Butiran-butirannya ya Tapi yang namanya green tea itu Nggak bisa dikocok biasa pake sendok guys Kayaknya rasanya tuh kurang keluar aja gitu menurut aku ya Jadi kalau temen-temen disini mau bikin Naca latte itu Kayak harus punya Yang bleb-bleb gitu pake alat gitu loh guys Kalau nggak pake sapu-sapu gitu Kayak ada alatnya Nah kalau nggak ngoceknya tuh jangan pake sendok guys Pake garpu Jadi kayak ngocok telur gitu Jadi si busa bleb-blebnya tuh pada keluar Dan aromanya tuh jadi maksimal guys ya Dibanding pake sendok ya Aku lebih sarankan itu pake garpu guys Nah untuk harganya sendiri Satu pot ini yang isinya 100 gram itu Dibanderol dengan harga 130 guys ya Tapi kalau temen-temen disini mau beli yang ukuran 200 gram Juga sekarang udah ada guys Harganya tuh kalau nggak salah di sekitar 230 ribuan ya Kalau mau beli nanti aku taruh linknya di deskripsi Biar temen-temen langsung klik gitu ya Menurut aku Kalau kalian spend uang seharga 130 ribu Buat beli pure matcha ini Menurut aku nggak akan rugi guys ya Karena harga sama rasanya tuh masuk akal banget Kenapa bisa dibilang masuk akal? Karena dari harga 130 ribu yang kalian keluarkan itu Bisa bikin green tea latte Matcha latte itu berkali-kali Tuh bergelas-gelas guys ya Kalau cuma diminum sendirian mah guys Mending beli aja nih Nah ternyata guys matcha sendiri dia itu punya banyak manfaat ya Salah satunya dia bisa menurunkan program berat badan Dan juga bisa melindungi jantung guys Tuh kan lumayan banget selain dia itu bisa dipakai meet time Bisa juga berbagai manfaat yang bisa kita rasakan ya Mantap banget Guys Sebenernya aku tuh kayak bingung aja gitu guys Kayak awalnya tuh mau beli apa nggak ya guys Beli apa nggak Tapi karena aku tuh hobi minum-minuman kayak dingin, creamy, manis gitu Jadi udah lah aku coba beli aja gitu Nah guys coba kalian kalkulasikan ya Kalau kalian ini misalkan di Starbucks kalian beli satu cup itu harganya 50 ribu Nah ini kalau kalian bikin ini 130 ribu itu bisa bikin sampai 50 kali guys Kalau cuma satu ini doang ya Jadi tiap bikin itu beda-beda gramannya guys Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit Jadi kalau kalian mau bikin itu harus punya sendok takar juga ya Jadi jangan kayak satu sendok makan full gitu Karena nanti aromanya bakal nyengat banget dan bakal pahit banget guys ya Makanya harus ada sendok takarannya Kalau kalian nggak punya sendok takar Kalian bisa pakai sendok yang kecil gitu loh guys Kayak sendok buat teh gitu kan Sendok kecil Jangan lupa campurkan gula atau madu ya Karena dia itu pure matcha alias matcha murni Jadi dia tidak memiliki rasa manis Jadi harus ditambahkan pemanis gitu ya Ini bisa dibikin dua versi guys Kalian bisa bikin matcha latte dingin atau panas Nah kalau aku sih lebih suka matcha latte yang dingin guys ya Karena kayak lebih creamy, enak, ketenggorokannya tuh dingin adem gitu loh guys Dibanding yang hot Tapi tergantung cuaca ya Kalau cuacanya kayak hujan Rintik-rintik kayaknya enakan dibikin panas Itu juga lebih enak Tinggal ditambahin gula sama creamer Pokoknya itu endol banget guys ya Oke guys segitu dulu yang bisa aku share hari ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman Yang mau beli nih Homelette ya Salah satu rekomendasi Tashi Oke Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa di like and subscribe Buat yang mau beli Aku taruh linknya di deskripsi ya Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time See you next time Terima kasih telah menonton!